Ya aku wanita yang seharusnya lebih berasa Tapi malah aku mencabik lukai kau yang baik dan buat hatimu sakit Meski malu untuk akui aku mau Kau kembali kau merayu sama hati Pemiju datang jangkuhi Baru diriku sadari Setelah berlayak pergi Atau Tetap amik juda tak jantung ini Baru kini ku sadari Setelah berlayar pergi Itu kamu Hai, namanya siapa sayang? Glorify. Glorify? Oh, alright. I love that name. Umurnya berapa? 15 tahun. 15 tahun? Oke. Oke. Saya suka banget sama suara kamu ya, karena tone-nya aja udah enak gitu. Paling yang harus kamu perbaiki buat kedepannya adalah mata kamu harus berbicara. Jadi pada saat lagi kamu nyanyi, gak hanya suara aja yang penting. Tapi penampilan kamu pun juga penting. Nah apalagi lagu-lagu kayak gini sebenernya kamu gak perlu terlalu banyak macem-macem. Cuman mata tuh gak boleh kemana-mana kalau lagi kayak gini. Kamu harus... Fokus. Kayak ngomong. Boleh gak cobain? Coach pengen denger kamu nyanyi. Ref-nya atau bite pertamanya. Rasain lagunya. Coba ngeliatnya, coba mungkin ngeliat ke kamera atau ngeliat ke coach aja. Cuman jangan kemana-mana matanya. Tapi tenang ya sayangnya, mesti tenang. Jadi jangan-jangan ini, simple aja. Coba deh. 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 Notes lagi kalau dari coach Agnes buat kamu adalah. Terutama pada saat lagi hook terakhir atau ref terakhir. Beraniin untuk harus lebih... Hmm lagi supaya berasa lebih nendang. Satu aja tone kamu itu bisa dibilang tone yang agak lumayan langka. Tone suaranya. Jadi gak perlu jadi siapa-siapa. Tetap seperti ini aja. Tadi coach Agnes udah bilang kan. Latihan terus. Perkuat terus. Cari terus. Yang paling enak dan paling original dari kamu. Ini udah yang paling menurut saya. Lagu lain ada gak sih yang kamu lagi seneng? Yes. Coach pengen denger deh. Jadi biar coach juga bisa tahu. Bisa pelajarin kamu. Buat referensi. Pasti bisa Citra Skolastika. Oke. Kamu kalau lagi kayak gitu. Kamu jangan gini. Nih. Ya pada saat lagi perform. Pada saat lagi perform. Ya. Kamu jangan gini nih. Coba. Coba. Coba deh. Cuman gue gak nyanyi ya. Jadi matanya liat ya. One. Two. Kamu cuman nyanyi. Cuman nyanyi. Nyanyi lagi. Beri semangat baru untuk jiwaku. Beda gak? Kau cuman nyanyi doang. Beri kicauan baru untuk hidupku. Beda ya. Sama. Satu lagi. Coba nyanyi. Coba nyanyi liat coach. One. Two. Three. Beri semangat baru untuk jiwaku. Beri kicauan baru untuk hidupku. Ini ku berbeda. Jadi ada ekspresinya ya. Nah jadi kamu nyanyi gak cuman buat diri kamu sendiri. Tapi kamu nyanyi kayak lagi berdialog. Coba deh kamu nyanyi lagi. Tapi kamu cerita sama penontonnya. Cobain ya. One. Two. Three. Hei. 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 Beri semangat baru untuk jiwaku. Ngomong, ngomong. Beri kicauan baru untuk hidupku. Kasih tau. Berani. Berani. Aku pasti bisa. Yes. Menikmati semua dan menghadapinya. Aku yang pasti bisa. Alright. Gitu ya sayangnya. Jadi kamu suaranya udah keren. Tapi kalo karena kamu lebih bisa ngomong sama orang. Pasti pesennya lebih. Lebih bagus lagi. Cos. Keren. Glorify. Coach. Ya. Milih. Milih siapa berarti? Harus. Mau gak mau harus pilih. Silahkan memilih. Aku pilih coach. I'm the mood. Masao. Terima kasih, itu adalah performa yang cantik. Kita latihan ya. Kita lembus kakak dulu. Glorify. Bagus nih sayangnya. Keren banget kamu ya. Latihan terus sayangnya. Terus. Welcome to the team. Terima kasih dukungan sebanyak-banyaknya untuk tim Marcel ya. Dengan cara, nyalakan lonceng kalian untuk dapatkan notifikasinya langsung di sini. Yang belum subscribe, buruan. Subscribe di sini.